selamat menikmati dalam percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku kita langsung berdoa ya bismillahirrahmanirrahim kita lihat energi seseorang yang mengirim sihir ke aku kalian bayangi orangnya insya Allah ini bisa membantu dia menjadi lebih baik energi orang yang mengirim sihir ke aku the knight of pentacles and the fool the king of wands oke energinya dia berani ya ngambil resiko untuk melancarkan niatannya dia dan energinya dia itu memang berpetualang ya mencari kesempatan untuk bisa meraih kesuksesannya dia dengan jalan pintas ya dan dia nekat dia gak mau dengan cara yang processing padahal caranya dia ini akan ngebuka karma baru ya sebenarnya dia stress dengan karma baru nih nantinya karena kan energinya dia ini gak mau dengan processing maunya dengan jalan pintas dan dia juga mencari cara apapun untuk bisa meraih keinginannya dia ambisinya dia ya dan disini dia dihantui rasa ketakutan nih ya ada pembayaran karma dalam hidupnya yang harus dia jalani ya mau tidak mau ya dan aku ngelihatnya memang disini dia gak suka dengan proses yang lelet ini pengennya gerak cepat tapi kan tetap aja yang izininkan Tuhan ya kan kita lihat alasan dia kirim sihir ke aku itu itu yang 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 tersebut kekuin of pentacles the judgment the nine of pentacles the moon dia dendam dendam sama kamu dia ingin mematikan mata pencarian kamu, rezekinya kamu dia pengen membuat kamu sakit bahkan juga mengarah kematian membuat kamu lelah dalam perbaikan membuat kamu lelah dalam pekerjaan bertanggung jawab tapi malah efeknya malah kamunya lebih banyak kesuksesan nanti diraihnya justru langkahnya dia ini membuat dia lelah dia mencari kemana-mana obat untuk bisa menyakiti kamu, menyerang kamu ya dia coba untuk mengikat diri kamu ini ya dan dia nekat nekat banget dia berani gitu loh untuk ya membuat orang mati gitu secara alusnya dengan ilmu yang dia cari atau yang dia pelajari ya tanpa orang itu merasa bersalah gitu ya dan disini dia iri iri dengan kesuksesannya kamu iri dengan keberuntungannya kamu ya dia iri banget dia pengen banget mengkopi kamu sih sebenarnya dan dia pengen banget kaya seperti kamu sedangkan sedangkan dia disini bermasalah ya tentang kestabilan hidup dan dia coba untuk mengendingkan kesuksesannya kamu makanya dia nekat berani mengambil resiko salah satunya ya menginginkan kamu mati atau sakit parah ya kita lihat efeknya efek ilmu dia efek sihirnya di kehidupan kita atau di badan kita efeknya apa yang kita dapat ya dia pengen kita sakit ya tadi kan aku bilang pengen kita sakit terus merasa kesepian terus merasa terluka ketakutan terutama tentang ekonomi mau ngeblok kamu ya mau ngeblok kamu ini malah kamu nya banyak disenangin orang nanti jadi dia pengen ngeblok jodoh kamu ngeblok kebahagiaan kamu tapi malah kamu nya mendapatkan tawaran banyak entah itu jodoh ataupun pekerjaan ya karena disini aku melihat kamu nya coba untuk tegar coba untuk kuat bahkan juga kamu memaafkan siapapun yang memberikan drama dalam kehidupan dalam kehidupan kamu ada the knight of pentacles the fool the king of wands eight of wands each of sword the dead four sword and the king of pentacles nine of sword and the six of pentacles dan juga the queen of wands ya kamu coba untuk optimis coba untuk kuat coba untuk bisa berbagi entah itu secara kamu berbagi spiritual atau memperbagi rezeki kamu ya ini yang membuat drama itu gak terlalu membuat kamu pusing stress atau serangan itu gak membuat kamu depression ya niatnya dia sih efeknya ke kamu ya kamu merasa tersakiti terluka tapi malah ada efek bagusnya juga banyak yang memberikan tawaran cinta ataupun nantinya kasih sayang ya entah itu pekerjaan juga rezeki ya kita lihat efeknya di dia memberikan sihir ke kamu tawaran cinta tawaran cinta the devil wow guys tetep lah berbuat baik ya, tadi ada the queen of wands tetep lah berbuat baik tetep lah berpersangka baik walaupun kita lagi diserang bertubi-tubi entah itu fitnahan ataupun sihir ya ain karena ketika kita ngebloknya dengan cara menerima keadaan insyaallah akan ada kebahagiaan nih efeknya ke kita tapi memang semua butuh processing ya sedangkan di dia efeknya ini gak bagus pertama sih iya bahagia ada tiga-tiga ya kalian sama dan channel sword justru efeknya di kamu ini bisa mengetahui gimana cara ngeblok tentang orang mengirim ilmu hitam yaitu memberikan cinta kasih selalu berbagi selalu berbagi sedekah berbagi ilmu ya dan efeknya di dia ini akan dihantui tentang ketakutan bahkan juga ilmunya berbalik ke mereka ya ke seseorang yang ngirim ke kita ini berbalik dan ini akan menjadi suatu karma buruk buat dia sendiri karena salah satunya bisa jadi ya guru spiritualnya ini mengkhianati dia jadi ilmunya berbalik kepada pelakunya sendiri gitu ya karena kan kita gak bisa menyalahkan guru spiritualnya juga karena dia disuruh kan gitu jembatan juga dia bukan dia niatkan bukan dia inginkan tapi karena memang pekerjaannya jadi gurunya ini juga akan berkhianat ke dia ya aku melihatnya disini alasan dia kirim sihir ke kamu ya karena dia gak suka kamu sukses dia iri kamu bahagia dan dia juga cemburu melihat keberanian kamu ya dan aku ngerasanya memang dia banyak sekali masalah yang akan dihadapi terutama tentang ilmu sihir yang dia kasih ke kamu ini menyerang dia ya dia coba untuk block ya karena salah satunya dia memang orangnya dendaman ya dia gak mengenal rasa takut yang penting ya musuhnya dia tuh mati tuh dia puas ya dan dia terperangkap dalam triparty terus terperangkap dalam triparty terperangkap dalam drama ya banyak pengkhianatan juga dan aku melihatnya dia memang kehidupannya dia ini akan penuh dengan masalahnya dia gak suka ngelihat kamu bisa memperbaiki kehidupan kamu sendiri dia gak suka kamu mapan dia gak suka kamu sukses dia memendam dendam ya dari kesalahannya dia sendiri ini bukan makin diperbaiki tapi dendam kenapa karena sebagian dari mereka ini yang ngirim ilmu hitam ke kamu petualangannya itu ending gak ada kenikmatan lagi sedangkan kamu disini sudah sibuk memperbaiki tentang trauma kamu ya memperbaiki ketakutan kamu memperbaiki tentang kehampaan diri kamu dengan cara bekerja perbaiki kelakuan kamu saling berbagi terus entah itu secara ilmu ataupun secara materi dan dia memendam dendam ya ini dia devil lagi dia kesel karena udah gak ada mainan lagi buat dia kamu nya sudah pinter kamu nya sudah kuat kamu juga sudah komitmen ya memperbaiki perjalanan kehidupan kamu yang toxic dulunya coba kita lihat glory five dari the full two pentacles the king of sword three of sword wow ya dia orangnya memang play victim ya kalau gue lihat play victim jadi dia merasa tersakiti oleh kamu merasa diduakan diduakan oleh kamu merasa terluka sama kamu dan aku melihatnya juga dia merasa menjadi korban oleh kamu ya jadi dia jadi berbalik arah play victim merasa disakiti oleh kamu karena dengan kesuksesannya kamu dengan ketekunannya kamu perbaiki ketakutan kamu memperbaiki stress kamu depression kamu dengan cara ya perbaiki kelakuan kamu perbuatan kamu pekerjaan kamu kamu sangat komitmen kita lihat the 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 eight eight of eight of ones queen of swords ten of swords nine of pentacles dia sakit hati dia dendam karena kamu memutuskan untuk mandiri kamu juga memutuskan ingin membayar karma burukmu sendiri itu yang dia dengar dan dia sakit hati dan dia merasa ya gue juga harus bisa kayak kayak elu gitu tapi dengan cara yang berbeda ya dia mencari cara untuk bisa mematikan lejekimu ataupun mematikan secara fisik dan jiwam kita lihat the eight of sword ten of pentacles the two of pentacles and the nine of wands ya dia alasan dia ngasih sihir ke kamu karena kamu banyak disukai orang dan kamu banyak memberikan reseki energinya yang membawa kebahagiaan bukan hanya pada pasangan tapi orang-orang sekitar kamu ya makanya dia stress dan dia gak mau dia stress sendirian makanya kamu dibikin hal yang sama kita lihat the death nya the devil tuh dendam dia dendam banget iri sama kamu six of ones the moon tuh dia memang iri berat sama kamu dengki hasat jadi dia coba untuk menangkan permainan dia dengan cara halus pengennya kamu sakit ya stress depression lelah jadi gak bisa kerja gak consent ya kita lihat first word nya the hermit tuh secara dia juga belajar ya tentang spiritual nya dia belajar tentang spiritual juga dia tuh six of cups the hermit double ini ini orang masih menyimpan kenangan bersama kamu sebenarnya dia merasakan kebahagiaan loh ketika sama kamu rezeki ada aja itu yang membuat dia iri kok kamu ada aja sih rezekinya padahal rezeki sudah di takter masing-masing gitu loh tinggal pribadi masing-masingnya dirubah gak cara doanya ya dan dirubah gak cara pola pikirnya juga mindset nya dan kelakuan tiap harinya ya kalau jarang berbagi terus sama tetangga juga gak baik misalnya ya gak ada silaturahminya ya rejeki akan seret sih karena tetangga itu juga penting ya saudara paling dekat adalah tetangga kan gitu tapi kalau tetangganya gak baik yaudah gak apa-apa kecuali kitanya yang berbuat salah ya kita juga harus mengakui kesalahan itu gitu loh jangan mau mendam aja mengakui kesalahan misalnya ini merasa hiri hati kan kita gak ada yang tau ya nah misalnya ih itu orang enak banget sih hidupnya gini-gini jangan itu dibuang karena itu udah bagiannya mereka justru kita mendoakannya gini Alhamdulillah insyaallah rejekiku bisa kayak gitu ya Allah kalau bisa lebih tapi semua atas izinmu semoga tetanggaku yang mendapatkan rejeki itu sehat dan bertambah banyak gitu dan menjadi orang baik tetangga baik buat aku doanya gitu ya kalau dia gak ada kesalahan buat kita gitu dengan kita oke kita lihat ini nyari guru banget tuh tuh ya efeknya ke kita tuh pengennya tuh kita menggantung tentang kehidupan jadi kayak dibuat males kerja dibuat capek lelah sakit hati gak karuan ya dan merasaku kayaknya merasa digantung kehidupan percintaan kita ini efeknya ke kita ya tuh dan wow kamu gak peduli sih buat kitanya nih kayak ya menerima kenyataan aja kalau lagi di blok orang yaudah kamu tetap memberikan cinta kasih justru ini banyak menarik cinta kasih ke kamu juga karena kamu memperbaiki kebahagiaan kamu sendiri dengan cara ketika kamu disakiti orang ya kamu bahagiakan orang lain lagi walaupun bukan dia gitu yang menyakiti kita kita bahagiakan dia enggak tapi kita sakitin orang nih kita bahagiain orang lain selain dia gitu itu berbalik ke dia apa yang dia niatkan buruk ke kita ya buat dia makanya ini banyak sekali orang yang suka sama kamu nantinya awalnya sih dibahagia loh kamu yang gak bahagia karena kan kamu dikasih ilmu sihir ain penyakit gitu ya pertamanya bahagia tapi di prosesinya karena kamu melawannya dengan memberikan kebahagiaan dengan orang lain cinta kasih dengan orang lain ya entah itu saudara tetangga ataupun teman gitu ya maupun kita gak kenal gitu kebahagiaan yang dia dapetin di awal ini akan menjadi petaka ya dan banyak sekali emosional marah dendam kita lihat the ten of swords the strange ten of wands temperat dia mau gak mau dia harus terlihat kuat tegar padahal ini bebannya sangat berat ya bebannya sangat kuat dan dia coba untuk stabilkan dirinya kita lihat dengan efeknya dia ya ada the nine of cups four cups the word so dia coba mencari bukan hanya satu dukun atau dua dukun ya beberapa beberapa tapi ini kan ending ya karena apapun yang dia doakan yang dia cita-citakan ini membuat dia kecewa dan berujung dengan ending makanya dia marah-marah kesel malah emonya ini berbalik ke dia sendiri ya berbalik kepada dirinya dia sendiri apa yang harus kita lakukan ya ini adalah ini memberikan cinta kasih ya memberikan rezeki memberikan apa namanya berbagi dan kamu harus kuat dan coba untuk memaafkan ya apapun kejadian di masa lalu yang membuat kamu sia-sia ini akan mendapati karma baiknya sih kalau kamu tetap menjalani tentang perjalanan spiritual ya perbaiki spiritual kamu belajar memaafkan belajar melupakan dan selalu optimis untuk terus berbagi walaupun keadaan kamu membuat stress kok doa gue belum terkabul gak apa-apa tapi akan ada kestabilan hidup terjadi dalam hidup kamu oke so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, and share dan no segi piklan channel aku laki terutemes take care of you guys terima kasih banyak semoga ini bisa membantu dan bisa mengikis serangan-serangan gaib siapapun entah itu ain iri dengki hasad ataupun secara black magic ini bisa mengikis dan kembali kepada pengirimnya semoga mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah oke so thank you semuanya everybody assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati